Intro Babak final BNI Sirkuit Nasional Bay 2023 Bali pada Sabtu pagi mulai digelar di Gorlibah, Bali dan Pasara. Sejumlah nama juara baru nih muncul di kompetisi Sirnas Bay kali ini. Pada babak final yang digelar mulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah, ada 10 partai pertandingan yang berlangsung. Baik untuk kategori usia dini, anak maupun kategori pemula. Hingga siang ini nama-nama baru yang menjadi juara juga sudah muncul. Juara satu kelompok tunggal usia dini putri diraih oleh Mika Ripka. Tunggal usia dini putra diraih Akbar Dion Aldafa. Serta juara kelompok tunggal anak putri diraih oleh Kaila Ramadhani. Sementara itu untuk ganda anak putra pasangan Deva Devantara dan Revan Andri Leo berhasil meraih juara satu. Intro BNI Sirkuit Nasional 2023 kembali digelar. Kali ini pertandingannya berlangsung di Bali. Langsung saja kita terhubung dengan korespondensi RNI Indonesia IGD Nyoman Wirya di Nata yang sudah ada di sana. Selamat siang Nyoman. Apakah saat ini pertandingan sedang berlangsung dan bagaimana jalannya pertandingan? Ya Mepri saat ini satu pertandingan, satu partai lagi tengah dipertandingkan yakni partai ganda anak putri yang tengah berlangsung di belakang saya. Dan hari ini memang final ada 10 partai yang dipertandingkan. Baik itu kelompok usia dini kemudian anak dan pemula. Kalau tadi Mepri sudah menyebut ada beberapa nama yang sudah muncul. Saya tambahkan lagi karena tadi sudah selesai yakni tunggal pemula putra Raka Almer berhasil menjadi juara satu dengan poin ataupun skor 21-15 dan 21-12. Raka Almer ini adalah ranking 4 dan tadi berhadapan dengan Alif Muhammad Akbar di ranking 23. Kemudian ada juga di tunggal pemula putri Raisa Aptatunisa yang merupakan ranking 1 berhasil meraih juara satu hari ini artinya masuk final. Kemudian tadi berhadapan dengan Halipah Husni Pratwi dengan skor 21-13 dan 21-19. Kemudian ada beberapa nama memang sangat seru sekali bermain tadi di partai-partai yang dilakukan. Yakni di partai tunggal anak putra antara Antoni Aksar Sihab melawan Ricardo Regino yang dimenangkan ataupun dimenangkan oleh Ricardo Regino dengan poin 20-22, kemudian 16-21. Sangat seru sekali permainannya mereka saling berkompetisi, saling mencari nilai dan kejar-kejaran nilai yang sangat seru sekali. Bahkan di pertandingan Ricardo ini ada jumlah nilai yang 20-22 artinya ada just 1 kali. Kemudian di tunggal anak putri juga ada berlian indah Pinas Tika yang merupakan ranking 1 ternyata di kalahkan hari ini oleh Kalia Rahmadani. Artinya berlian indah yang sempat menjadi juara di Sirna sebelumnya hari ini harus menjadi juara 2. Kemudian ada juga di tunggal usia dini putri yakni diajang putri tadi melawan Mika Ripka kemudian harus kalah. Artinya Mika Ripka berhasil meraih poin 17-21 dan 12-21 sehingga dia berhak meraih juara pertama untuk tunggal usia dini putri. Kemudian di tunggal usia dini putri ada Mohamad Aksad yang tadi bermain dengan Akbar Dion Aldapa. Namun beruntung Akbar Dion Aldapa dengan keseruannya, dengan keahliannya berhasil meraih juara 1. Kalau kita lihat Akbar adalah di ranking 3 pada Sirnas B ini dan pernah menjadi juara 2 di Sirnas B yang dilakukan di Batam. Hari ini dia menunjukkan keprofesionalannya bermain bulu tangkis dan berhasil meraih juara 1. Dan kebetulan saat ini saya tengah berada bersama Akbar. Akbar adalah usianya baru 10 tahun kelas 4 SD ya. Kemudian sudah berlatih sejak umur 6 tahun. Nah, om ingin tanya apa sih yang menyebabkan Akbar suka sama permainan bulu tangkis? Pertama kan lihat kakak main bulu tangkis, itu pengen di juara. Kalau sehari-harinya, kalau nggak ada kompetisi, latihannya seperti apa sih? Sidur, drilling, ngangkat rak, nampel. Setiap hari latihan gitu ya? Biasanya pulang sekolah atau pagi sebelum sekolah latihannya? Pulang sekolah. Kalau melihat kompetisi kali ini dan pernah di Batam juga, saing-saingannya seperti apa sih? Atlet-atlet lain ataupun pembelu tangkis lainnya? Lawan-lawan kemarin bagaimana di gelanggang? Hebat. Bagus semua. Artinya nanti akan ikut lagi nggak di sirnas berikutnya yang diadakan oleh BNI dan para pendukung skosolanya? Kaknya ikut. Selamat ya, berhasil meraih juara satu. Mepri memang kebanyakan pemain tunggal baik putra maupun putri biasanya sejak dini sudah dilatih. Mereka meniru entah itu ayahnya yang pernah menjadi pemain bulu tangkis ataupun kakak-kakaknya. Sehingga ketika dilatih sejak dini maka profesionalnya akan mulai terbentuk dan ini merupakan atlet muda potensial yang akan mungkin akan menjadi pengganti para pembulu tangkis yang sudah menharumkan nama Indonesia di kancah olahraga bulu tangkis. Ya, satu apa ya tadi tanya jawab yang sangat apik sekali ditanyakan oleh Anda begitu ketika tadi bertanya pada Akbar Dion yang merupakan juara dari usia dini putra. Seperti yang tadi Anda sampaikan bahwa memang ya ajang sirnas BNI seperti ini menjadi satu ajang untuk pelatihan juga, melatih mental, melatih skill dari calon-calon atlet yang pastinya juga nanti ke depannya bisa membagakan. Siapa tahu salah satu di antara mereka nanti bisa meraih emas juga di level olimpiade. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali melaksanakan tugas Anda kepada Korespondensia dan Indonesia. I. Gede Nyoman, Wirya, Dinata, dan juga seluruh tim CNN Indonesia yang bertugas di sana. Sampaikan juga semangat kami kepada para atlet muda yang bertanding. Terima kasih.